Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam video editing tutorial Lightroom Mobile Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara menggunakan salah satu fitur di aplikasi Adobe Lightroom Mobile yang belum banyak orang tahu, yaitu Selective Pada intinya bahwa fitur Selective ini merupakan fitur yang berfungsi untuk membuat foto kita lebih tajam atau lebih hidup Fitur ini berfungsi untuk mengedit bagian-bagian foto yang kita inginkan Jadi cara kerja dari fitur ini ya, ada beberapa bagian di foto teman-teman yang teman-teman rasa kurang baik dan teman-teman perlu mengeditnya tanpa berpengaruh ke bagian foto yang lain teman-teman bisa menggunakan fitur ini Jadi fitur ini hanya mengedit pada bagian foto yang kita inginkan Contohnya bisa kalian lihat di preview video ini Fitur ini tentunya sangat berguna bagi teman-teman yang suka mengedit foto dengan perspektif yang berbeda Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Teman-teman silahkan pilih salah satu foto yang ingin teman-teman edit Ya setelah itu kita menuju ke menu Selective Di bagian paling pertama Di menu Selective Setelah itu bagian atas di tanda tambah Ada pilihan di sini Ini ada tiga pilihan Ada kuas, ada bulat, dan ada segi 4 Tentunya ketiga menu ini, ketiga pilihan ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda Untuk yang bagian pertama, yang kuas ini Ini dia fungsinya untuk Seperti ini Jadi tentunya seperti ini Teman-teman memberi warna ke tempat Ke bagian foto yang ingin teman-teman edit Jadi begitu ya teman-teman Jadi hanya area-area yang teman-teman Beri kuas tadi Dia akan berubah Seperti ini Ya kurang lebih akan seperti itu Jadi untuk warnanya itu kita bisa edit Untuk tekstur, clarity Semuanya juga bisa teman-teman atur Ya Jadi kurang lebih seperti itu ya Untuk bagian pertama Setelah itu yang berikut kita Ke yang kedua Linear Atau bulat Ini Seperti ini Teman-teman tinggal ketuk ke layar Kemudian arahkan ke bagian yang ingin teman-teman edit Untuk ukurannya teman-teman bisa atur Seperti ini Teman-teman silahkan arahkan ke bagian Yang ingin teman-teman edit Ini teman-teman bisa mengatur Kekasaran dan kejelasan daripada Bagian yang ingin teman-teman edit Kita coba edit Hanya di area yang teman-teman tandai Kita akan berubah Kemudian yang berikut ke pilihan yang ketiga Yang ini Teman-teman silahkan ketuk ke layar Ya Dan disini teman-teman bisa atur Untuk ukurannya Terus posisinya bisa teman-teman atur Disini sesuai Untuk mengatur ini Sesuai dengan selera dari teman-teman Dan kebutuhan yang teman-teman inginkan Dan sesuai juga dengan Kondisi foto yang teman-teman edit tentunya Setelah itu kita coba edit Kita coba turunkan cahayanya Kontrasnya Lightnya Shedownya kita naikkan Lightsnya kita turunkan juga Lightsnya kita turunkan Jadi mendung ya Suasana foto ini Kita atur supaya lebih tajam Dan Lebih Bagus Ya Untuk awannya kita ubah ke warna biru Kemudian teksturnya kita turunkan Lights juga Supaya lagi Lebih tajam Kita naikkan Detailnya Noise Untuk ketajaman Sharpness Untuk mengatur ini tentunya Sesuai dengan selera dari teman-teman Teman-teman tidak Harus mengikuti Seperti apa yang saya buat Kurang lebih seperti ini Jadi hanya pada Area yang teman-teman Tandai Atau yang ingin teman-teman Ubah Jadi fitur ini sangat Penting dan sangat Permanfaat Buat teman-teman yang suka Mengedit foto Tidak hanya pada Seluruh bagian foto Tapi Ada bagian-bagian tertentu Yang ingin teman-teman edit Yang perlu teman-teman Pertegas Dan Teman-teman Buat Teman-teman tinggal menggunakan Fitur Selektif ini Oke jadi itu saja Tutorial kali ini Mengenai Cara memanfaatkan Fitur selektif Di aplikasi Adobe Lightroom Mobile Buat teman-teman yang belum Paham dengan tutorial ini Atau ingin bertanya Seputar aplikasi Adobe Lightroom Mobile Teman-teman langsung DM di Instagram Atau bisa langsung Komen di kolom komentar Sampai jumpa di video-video Selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax